Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjutkan Untuk lagi nonton ya Baru gabung itu campurannya apa aja yang sudah masuk Oh ini udah hampir semua ya Mbak Korin Jadi tadi ada bahan keringnya dan juga ada bahan cairnya nih Nah itu minyak goreng yang digunakan tadi merek apa nih Kak Indri? Nah kita biasa menggunakan minyak goreng Apa aja ya Kak Indri yang penting minyak goreng Tapi bisa juga untuk minyaknya itu diganti dengan olive oil Ataupun minyak nabati lainnya ya Mbak Korin Iya panola ataupun yang lainnya Minyak kelapa juga bisa ya Kak Indri Iya bisa banget Lihat resepnya dimana Nah yang buat yang telat gabung itu videonya bisa ditonton ulang Itu dimana sih Kak Indri? Videonya bisa ditonton ulang di Facebook dan Instagram Kalau di Instagram itu ada waktu 1x24 jam untuk bisa ditonton ulang Tapi tenang aja nanti akan di upload lagi di Youtube channelnya sajian sedap Ada dari Luwuk, Tarutung, dari Medan, Tarakan Kok rame banget ya Mbak Korin yang nonton hari ini Ini kalau cake-nya dikukus bisa apa enggak nih Kak Indri? Nah ini kalau dikukus bisa nih Mbak Korin Mungkin tapi disesuaikan ya waktunya ya Nggak selama kalau kita di oven Nah ini tinggal ditabur aja dengan almond yang dislice Tapi kalau dikukus kayaknya nggak oke kalau pakai almond slice Mbak Korin Atau disesuaikan selera sih untuk taburannya Ini ada pertanyaan nih dari Venni Pui Ini bakalan gagal nggak sih kalau yang bikin pemula anti gagal ini ya Kak Indri ya? Iya ini anti gagal karena juga caranya mudah banget Gak ada teknik khusus jadi tinggal dicampur aja Dan udah pasti sudah 2 kali uji coba kalau disajian sedap Iya pemula sekalipun udah pasti berhasil membuat kue ini Iya betul banget Nah ini kita langsung oven aja di suhu 180 derajat selama 40 menit bisa seover Kita langsung aja ya Ini dipanggang dulu ya suhu apinya atas dan bawah Kayak brownies ya Iya emang ini hampir mirip brownies Nah ini kita nggak akan menunggu lama Karena kita sudah ada yang sudah jadi ngesesover Jadi kurang lebih seperti ini nih hasil jadinya Nah ini ada pertanyaan Kak Indri Kalau coklat bubuknya tadi diganti dengan susu Milo Bisa nggak terus gulanya dikurangin atau tetap? Nah itu bisa kan karena Milo itu sudah mengandung gula Jadi bisa dikurangin nih untuk gulanya Mungkin tergantung penambahan dari si bubuk mulanya sendiri Nah itu almond yang ditaburin itu disangrai dulu atau langsung ditaburin aja Nika Indri? Nah almondnya itu nggak perlu disangrai terlebih dahulu nih Karena kita akan memasukkannya ke dalam oven Apalagi dia di bagian atas nanti dia akan menyoklat sendiri nih seseover Jadi udah otomatis mateng bareng sama dengan cake-nya Ini kuenya kalau dikukus membutuhkan waktu berapa lama nih Kak Indri? Nah ini membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit sampai 35 menit seseover Jadi butuh dites dulu ya Mbak Korin kalau misalkan mau dikeluarkan atau mau diangkat Nah dengan tes tusuk ya Kak Indri ya Dan apinya api sedang jangan yang terlalu besar Nah ini kita langsung coba potong aja ya Mbak Korin ya Nah ini mudah banget dan dijamin anti gagal ini seseover Nah ini untuk loyangnya sendiri itu juga bisa diubah nih seseover Jadi kalau mau pakenya loyang kotak itu juga bisa tumbak Korin Nah pakai loyang bulat itu juga bisa Nah ini ada staff sajian sedap Ini dari Youtube Mbak Amadea ini mau coba ya Jadi review masakannya nih Betul Sambil aku menata nih seseover Nah ini ada Dea Dia udah jadi adminnya Youtube nya sajian sedap seseover Nah Dea mau langsung cobain aja Ini apa nih aku? Ini cake-nya tanpa telur Iya tanpa telur Jadi itu bisa jadi cantik kayak gini kan Gak Dea Penasaran gak nih mau coba ini? Ini langsung aja nih boleh diambil nih Aku sambil siap ini Sudah cuci tangan ya seseover Jangan lupa susu tangan Selalu cuci tangan Jaga selalu kebersihan ya Gimana nih Kak Dia? Ini beneran enggak pakai telur Iya beneran Enak kok? Tapi lembut banget enggak? Lembut banget Tetap pakai telur ya Kak Dia ya Dan ini tuh lembang loh seseover Dulu sepun jauh Bisa dilihat ya seseover Nah ini kita sambil sisun ya Kak Dia ya Nanti resepnya ada di mana nih Kak Indri? Nah kalau resep lengkapnya itu ada di sajiansedap.com ya Kak Dia Terus pastinya juga nanti akan naik di Youtube channelnya Seseover juga kan Kak Dia? Iya jangan lupa di follow ya buat seseover yang ketinggalan nonton live nya sajiansedap Nih Kak Indri ada pertanyaan terakhir nih Kak Indri Ini kalau dikukus almondnya masih perlu disangrai atau enggak usah nih Kak Indri? Nah kalau untuk dikukus itu almondnya bisa disangrai terlebih dahulu nih Handa ini kalau misalnya aku mau simpan, simpan ini gimana tuh tahannya berapa lama? Nah ini kalau mau disimpan kalau udah matang ini biasanya kalau mau tahan lebih lama itu bisa dikukus Jadi nanti pas mau dimakan itu bisa dianggapin dulu pakai microwave atau pakai kukusan juga oke nih Kak Dia Iya tapi kalau misalkan kita narik es aja itu bisa tahan mungkin 2-3 hari aja gitu Oh jadi nggak bisa ngomong keluar ya? Ini pas banget buat santara atau lagi dari musim sakit begini jangan suka jajan ya? Nah jadi iya betul nih bikin makanan atau camilan sehat sendiri nih Kak Dia Enak banget sebenernya anak banget ini beneran kembang ya? Nah jadi itu tadi ada tekstriknya juga nih Jadi penggunaan jeruk nipis tadi itu juga berfungsi untuk melembutkan si keknya nih Kak Dia Karena kita kan nggak pakai tulur sama sekali kan? Karena biasanya kek itu yang buat lembut si tulurnya kan? Jadi penambahan jeruk nipis 1-2 sendok makan itu bisa melembutkan kek tanpa tulur ini gitu Oke deh Nah ini dia resep ekles coklat cake kali ini Jangan lupa untuk dipraktikkan di rumah dan sampai bertemu di kursus masakan lain bareng saja yang sedap berikutnya Bye bye